Oke, jadi gimana caranya bikin sebuah validasi bertingkat pada Google Spreadsheet ya? Jadi kita memiliki data kelurahan, kemudian disini ada TPS, misalkan parakan ada 15, patuan ada 12, nanggerang ada 6, nah seperti kayak gitu ya. Jadi kita akan buat validasi disini, misalkan nama kelurahan seperti kayak gini, kemudian disini TPS ya. Nanti disini ada kombo ya, atau drop down seperti data validation di Excel, seperti kayak gitu ya, ini untuk menampilkan nama kelurahan, ini untuk menampilkan TPS gitu ya. Jadi klik menu data, kemudian disini kita pilih data validation, nanti sebelah kirinya muncul add rule saja, seperti kayak gini, kemudian ini drop down, nah ini hanya ada 2 opsinya, yaitu opsin 1 dan 2 ya. Nah seperti kayak gini, tapi kita tidak ingin seperti ini, ini akan tampil nama desa, maka disini kita pilih drop down from rank ya, seperti kayak gini. Kemudian klik disini, dan kita akan seleksi ranknya, klik saja seperti kayak gini, kemudian kita ambil data kelurahannya, sampai baris terakhir ya, seperti kayak gini. Kemudian ini akan muncul B3, B14, klik OK saja. Nah ini akan muncul semua nama-nama kelurahannya, seperti itu ya. Oke, ini ada banyak ya. Dan disini kita pilih advance, kemudian selainnya pilih around, biar nanti seperti combo ya, seperti kayak gini, validasi seperti di Excel, nah seperti kayak gini ya. Kita pilih muding, kemudian kita pilih lame, nah seperti itu ya. Kemudian kita akan tampilkan TPS-nya, misalkan lame itu ada 13 TPS ya, 12 TPS. Nanti kalau misalkan kita pilih, misalkan patuhanan, ini ada berapa TPS gitu ya, misalkan disini 12 untuk patuhanan gitu ya. Jadi ini untuk nama TPS-nya kita tampil sesuai dengan data desanya. Nah kita buat satu sheet dengan nama filter, seperti kayak gini. Kemudian kita akan buat rumusnya atau formulanya, nah seperti kayak gini filter. Kemudian kita ambil rank-nya, rank-nya kita ambil ke sheet 2, seperti kayak gini. Kemudian kita ambil data dari mulai kelurahan sampai dengan ke bawah, sampai dengan ke kanan nantinya ya. Misalkan disini kita ambil B2 ya. Kemudian kita tarik ke bawah sampai terakhir, sampai dengan B berapa ini, sampai terakhir, sampai kolom C ya. Nah nanti kalau sudah kayak gini, nah ini buang saja, kemudian koma. Nah kondisinya, kondisinya kita ambil data ini untuk kelurahannya ya, kita kelurahannya yaitu sheet 2, kemudian B3. Nah disini kita, B3 ini sampai dengan kolom B. Jadi B3 sampai baris terakhir di kolom B gitu maksudnya, seperti itu ya. Kemudian, kalau sudah kayak gini, kemudian disini kan nama sheet-nya ya, nama cell-nya. Nah nama cell-nya itu kita ambil ke patuhanan gitu ya, maka disini filter secara otomatis nama patuhanan. Nah coba kita cek disini, misalnya untuk yang lain, misalkan lame ya. Lame itu kita filter, nah ini ada 11 TPS. Kemudian kita filter lagi karang asem, kita cek karang asem ada 17. Seperti kayak gitu ya, jadi semuanya sesuai dengan nama desainnya, jumlah TPS-nya gitu ya. Kita lebarin dulu, nah seperti itu. Nah sekarang kita tampilkan validasi untuk TPS-nya. Kita klik data validation, kemudian disini di rule, kita tambahkan rule-nya, add rule ya. Nah option-nya kita pilih from rank, disini ada banyak ya. Kita pilih drop-down rank ya, seperti kayak gini. Kemudian klik disini, kita akan seleksi rank-nya, nah seleksinya ke filter gitu ya. Kita ambil nama TPS-nya ya, seperti ini. Tapi tidak harus 17, karena ada yang 19-20 juga ya. Jadi makanya kita tambahkan disini untuk barisnya, boleh lebih dari ini ya, misalkan panjang segini ya. Karena nanti ada yang lebih dari 17. Klik OK saja, maka disini akan tampil 17 TPS, karena sesuai dengan nama desanya ya, karang asem gitu ya. Kemudian kalau sudah, klik disini ada beberapa pilihan, kita pilih advance saja, kita pilih arrow, samain, dan down. Seperti kayak gini ya. Oke kita masuk ke sheet 2, dan ketika kita pilih nama kelurahnya, ini akan muncul 17 TPS gitu ya, untuk karang asem ya. Nah ini ketika dipilih muncul there always problem ya. Seperti kayak gini, nah ini kita cek disini adalah dengan format text, tapi disini dengan number. Oke makanya ini tidak bisa. Nah ini kita klik, nah ini akan muncul there always problem ya. Kita ambil coba yang lain, Mindy misalkan, nah kita klik lagi, error lagi. Nah kenapa seperti ini? Karena ini ada format number, kita ubah disini menjadi flying text saja, seperti ini ya. Coba kita tes, misalkan Rejawangi, kita pilih 2. Nah seperti itu, ini muncul ya. Tidak muncul error lagi seperti tadi, pilih-pilih seperti ini ya. Oke misalkan ini, untuk desa Rejawangi ada beberapa TPS gitu kan, ini akan muncul sesuai dengan nama desanya gitu ya. Misalkan Parakan, nah Parakan itu adalah 15 TPS. Maka ketika pilih disini, ini hanya 15 TPS saja yang tampil gitu ya. Kemudian misalkan TPS 13 saya pilih ya. Kemudian menjadi desa lagi, misalkan Mindy dan ini Mindy ada berapa nih? Misalnya Mindy itu ada 10 TPS. Maka disini akan tampil hanya 10 TPS saja gitu ya. Oke, ini saja video kali ini. Mongga aja video ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton dan Assalamualaikum.